Tanggal 28 Oktober diperingati dengan hari apa hayo? Hah, hari jadian? Aduh, ente ini kadang-kadang ya. Tanggal 28 Oktober diperingati dengan hari Sumpah Pemuda. Nah, Mimin mau bahas cita menarik di balik berjalannya Kongres itu. Ketika itu, Mr. Sunario berpidoto di Kongres 2. Muhammad Yamin bertindak sebagai sekretaris tiba-tiba menjodorkan secari kertas pada Sugondo Jojo Buspito, Sang Ketua Kongres, sambil bilang kalau dia punya rumusan resolusi yang elegan. Sugondo pun membaca usulan itu, dan tanpa pikir panjang lagi langsung memberi paraf setuju. Menurut sejarawan JJ Rizal, Muhammad Yamin menuliskan naskah Sumpah Pemuda ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada. Kongres Pemuda yang digelar pada saat itu mendapat pengawalan ketat dari polisi Belanda. Mereka juga sempat memprotes jalannya Kongres tersebut karena menggunakan kata Merdeka. Bayangin bro, kata Merdeka nggak boleh pada saat itu.